Ini adalah rumah Amrizal, seorang petani di desa Batang Tajongke, kota Pariyaman. Rumah seluas 30 meter ini dihuni tujuh orang. Amrizal bersama empat anaknya, ditambah dua yatim, anak saudaranya yang masih sekolah. Sedangkan istrinya sudah tiada. Rumah peninggalan orang tua ini, kondisinya sudah tak layak huni. Atapnya bocor, dindingnya keropos dan lapuk, serta lantainya rusak. Selain itu, rumah semipermanen ini juga sumpek, karena banyak barang dan pakaian yang menumpuk, karena tak ada lagi tempat yang tersisa. Penderitaan mereka semakin berat, ketika hujan lebat dan angin kencang menerjang daerah itu. Tak jarang rumah tempat mereka berteduh digendangi air. Keluh kesah Amrizal sampai ke telinga Aibda Afdal Bustami, Babin Kamtip Mas Posek, kota Pariyaman. Bersama kepala desa setempat, pria yang akrab bisa papak Babin ini sepakat untuk memperbaiki rumah Amrizal. Mereka pun lalu memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk merenovasi rumah Amrizal. Tidak butuh waktu lama, dana sekitar 5 juta rupiah berhasil terkumpul. Tambahannya, mereka akan mengumpulkan donasi dari orang terdekat hingga para perantau. Agar apa yang selama ini dialami Amrizal bersama anak-anaknya bisa berganti kebahagiaan. Kalau hujan Pak, kami merasa gak bisa ngapa-ngapain Pak. Sehingga kami gak bisa tidur kalau namun cuma hujan, apalagi angin. Kami ketakutan kadang-kadang melihat pohon hampir keroboh. Jadi kami berharap, ya kalau memang ada nasib kami yang mau dibantu, cukup Alhamdulillah Pak. Sejak tahun 2016 lalu, Pak Babin sudah merenovasi 5 rumah warga miskin dan 1 warung. Sebut saja rumah Yusnani di Kampung Kandang, rumah Rosmaini di Desa Kajai, rumah Sudarni di Desa Simpang, rumah Daniar di Desa Taluak, dan rumah Citra di Desa Karanaur. Pak Babin juga merenovasi warung milik Emawati, sehingga meningkatkan perekonomiannya sekeluarga. Warung yang semula hanya pondok reot, kini sudah menjadi kedai aneka kebutuhan harian. Bagi Aibda Afdal, membantu warga miskin memang bukan tugas pokoknya sebagai bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun panggilan hati nuraninya. Demi kemanusiaan, ia tak segan-segan merogoh koceknya. Bukan piagam ataupun pujian dari atasan yang ia harapkan, melainkan pahala dan keberkahan dari yang maha kuasa. Selain mengandalkan gaji seorang polisi, perekonomian Pak Babin juga ditopang dari usahanya beternak lebah galo-galo dan juga bertani. Ia juga getol menyuluh warga mengembangkan peternakan puyuh petelur. Kalau buat saya, selama saya perlaksanakan kegiatan ini, Alhamdulillah segala kesulitan atau hambatan kehidupan saya berjalan dengan lancar. Baik itu seperti saya sekolah dan anak-anak tidak ada kendala. Malahan rezeki saya semakin lama semakin bertambah. Apa yang dilakukan Aibda Afdal mendapatkan perhatian wali kota Pariyaman. Sedikit banyaknya, aksi sosial Pak Babin bisa meringankan tugas pemerintah kota Pariyaman. Baik, saya rasa Afdal ini memang polisi pangutan. Beliau adalah Babin Gantimas dan beliau sangat banyak membantu masyarakat. Beliau berada di tengah-tengah masyarakat, ikut membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Dan yang paling menarik saya pikir, beliau juga ikut membantu rumah tidak layu ini di lokasi wilayahnya. Dan beliau mengajak masyarakat lain untuk ikut membantu bersama-sama dengan cara berdoncek sehingga rumah yang tidak layu ini bisa diperbaiki di bedah rumah sehingga menjadi rumah yang layak. Bertugas sebagai Babin Kamtipmas, Aibda Afdal selalu memastikan wilayah kerjanya aman dan terkendali. Selain itu, di setiap kesempatan, ia juga tak lupa menyosialisasikan program vaksinasi COVID-19 yang kini tengah gencar dilakukan Polri. Tentunya, Pak Babin tak ingin warganya terjangkit virus yang mematikan itu. Arset Kusnadi dan Eki Rafki melaporkan dari Kota Pariyaman.